Ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan Salamatul insan fi hifdil lisan Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Puji syukur Pak kita penyatkan sama-sama kehadirat Alhamdulillahirrabbi, pemirsa MNC TV yang berbahagia Dimana pada pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa Di program kesayangan kita, Siraman Kolbu Sejukan Hati Seperti biasa sudah hadir guru-guru kita Yang akan memberikan tausia mengenai tema kita pada pagi hari ini Yaitu mengenai hati-hati dengan perkataanmu Nah ini ada yang bilang nih Pak Usad Lidah manusia itu seperti pisau yang bisa mengiris Dan juga memotong, mencabik-cabik hati seseorang Berbahaya, akhirnya orang bisa sakit hati Bagaimana cara menjaga lisan kita Agar mendapatkan rahmat dan rido dari Allah SWT Terima kasih Mas Bayu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Alhamdulillah mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberi kesehatan Dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala Amin Tema kita bagus sekali Hati-hati dengan perkataanmu Tema yang sangat bagus ini Hampir semua orang Hampir semua orang itu sudah paham Hati-hati dengan perkataanmu Tapi relatif itu hanya menjadi Pengetahuan aja Tetapi kenyataannya memang Dalam berkata-kata itu Banyak orang yang kacau Kita sendiri berkata-kata itu Banyak kata-kata kita itu kacau Bisa dalam arti kita itu Mau bercanda Tetapi canda kita itu Mengejek orang lain Bisa kita itu Mau memberikan keterangan Tapi keterangan itu Menjadikan fitnah orang lain Bisa menjadikan Banyak hal perkataan kita Nah Hati-hati dengan perkataanmu ini Adalah sebenarnya adalah Pembalasan dari Allah Ta'ala Jika seseorang Atau kita-kita ini Memang berkatanya itu Kacau Contoh Umpamanya Kita jengkel dengan anak kita Kemudian kita menyebutkan Kata-kata yang itu Sebenarnya kurang pantas Diucapkan orang tua Kepada anaknya Suatu ketika Allah mengabulkan perkataan itu Nah Pada saat Allah mengabulkan perkataan itu Itu menjadi ujian bagi orang tuanya Itu harus difahami Karena itulah cara Allah Menguji itu seperti itu Nah bagi kita Harus kita fahami Salah satu firman Allah Ta'ala Menceritakan Di sini ceritakan Maka dengar rahmat Allah Lemah lembutlah kamu kepada mereka Seseorang yang bisa berlemah lembut Terhadap semua orang Itu sebenarnya Atas rahmat Allah Itu kunci Bukan karena hebat ilmunya dia Dia tahu bahwa dia itu Disuruh lemah lembut Pada siapapun Itu yang nyuruh Allah Dan dia nyatu dengan hatinya Siapapun orangnya Dia orang biasa Dia seorang muslim Dia yang belum muslim Dia lawannya dia Orang yang diajak ngomong Itu orang yang memfitnah dia Dia tetap lemah lembut Orang yang seperti itu Pasti atas rahmat Allah Jika engkau bersikap keras Dan berhati kasar Allah menyuruh Jangan sampai kita Sikap kita itu keras Nggak boleh Hati kita kasar Tidak boleh Orang itu akan Jauh dari sekitar kita Allah sudah menceritakan Nggak suka orang itu maksudnya Dan Allah ditekankan lagi Fa'fu'anhum Maafkan mereka Jika kita itu disalai Oleh orang lain Didolimi oleh orang lain Bukan kita itu Diajarkan untuk Mencaci orang yang Mendolimi kita Enggak Allah tidak mengajarkan Seperti itu Allah mengajarkan Maafkan Mereka Wastagofirlahum Mohonkan ampunan Mereka kepada Allah Ta'ala Nah ini cara-cara Allah Kita Apakah kita sudah seperti itu Sehingga dengan kita itu Melakukan hal tersebut Bertahun-tahun Kemudian Allah memberikan sakit Kita merasa sakit itu Menggugurkan dosa Umpaknya langsung Padahal kita itu Salahnya minta ampun Bertahun-tahun Kita itu salah Di hadapan Allah Di hadapan orang banyak Nah inilah salah satu Hal yang harus kita jaga Apakah kita termasuk Takwa dari sisi mulut kita Atau kita hanya cuma Takwa sholat Sisi kita Tapi mulut ini berkata Yang tidak pantas Kita ucapkan kepada orang lain Terang-terangan Dengan omongan yang kasar Kotor Tidak layak Di Youtube Di mana-mana Ataukah yang tersembunyi Tidak ada Youtube Tetapi dia gerilya Sama saja Itu malaikat itu Tidak akan Berkedip Kalau seseorang itu Melakukan Perbuatan Tidak baik Siapapun orangnya Tidak akan dilihat Oleh malaikat Selama dia melakukan dosa Dia orang Indonesia Dia orang Cina Dia orang Amerika Dia orang Arab Tetap kena Tidak peduli Allah itu Karena Allah itu Yang dilihat hanya Takwa seseorang Takwa seseorang Itu mulia Di hadapan Allah Ta'ala Bukan bangsa Bukan fisik Kita harus fahami Mudah-mudahan ini Bisa menjadi gambaran Kita Betul-betul taat pada Allah Hanya cuma Atau Hanya cuma sekedar Sholat Pakaian kita Yang kelihatan bagus Silahkan berpikir Ayolah kita kembali Ke jalan Allah Jangan sampai nanti Di akhirat Sia-sia Wallahu'alam Insya Allah Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang Yang mampu meningkatkan Ketakwaan kita Hingga kita Dilembutkan hatinya Agar mengeluarkan Kata-kata Yang Pantas Bukan yang tidak pantas Bahkan bisa menyakiti Terima kasih atas tausianya Dan berikut ini Saya akan memberikan kesempatan Kepada Ustaz Hiluan Fauzi Untuk memberikan tausia Terkait tema kita Yaitu Hati-hati dengan perkataanmu Tafan dan Ustaz Habibim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah La hawla wa la quwata Illa billah Amma ba'd Ustaz Danu Mas Bayu Dan pemirsa Siraman Kolwu MNCTV yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat Wal afiat Yang sedang sakit Semoga Allah berikan kesembuhan Yang sedang sulit Semoga Allah berikan kemudahan Amin ya Allah Tema kita kali ini adalah Hati-hati dengan perkataanmu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanuttaqulloha Waqulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dulubakum Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan berkatalah yang baik Berkatalah yang benar Nisaya Allah akan Memperbaiki amalan-amalanmu Dan Allah akan mengampuni Dosa-dosamu Lisan ini adalah Muara atau indikator Kebaikan seseorang setelah hatinya Maka ada pepatah bahasa Arab Yang mengatakan Salamatul insan Fihif dilisan Selamatnya manusia itu Tergantung menjaga lisannya Hati-hati dengan Setiap kata-kata yang keluar Di lisan kita Karena pasti kita akan diminta Pertanggung jawaban Dari apa yang kita ucapkan Seseorang yang Mampu menjaga lisannya Maka dia Termasuk di antara sikap orang beriman Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhir Maka berkatalah yang baik Atau diam Disitulah kita harus kemudian Berfikir Merenung Setiap kita akan berkata-kata Lisannya terjaga Pikirannya baik sangka Tidak sinis Tidak pesimis Tidak pandai memfonis Kenapa? Karena dia tahu Setiap apa yang keluar di lisannya Itu akan diminta Pertanggung jawabannya Oleh Allah s.w.t Maka setidaknya ada tiga hal Yang perlu kita perhatikan Ketika kita akan berkata-kata Satu Pastikan Yang kita sampaikan itu Benar atau tidak Maka dalam Al-Quran Kita diperintahkan Jangan banyak perasaan kabur Kepada orang Jangan mencari kesalahan orang Jangan sering menggibah Jangan sering menggunjing Kalau kita tidak tahu Tabayun Tanya dulu Khawatir salah Kalau sudah salah Allahu Akbar Dan kita tidak sempat Tabayun Itu sampai nanti Boleh jadi menjadi dosa kita Di hadapan Allah s.w.t Yang kedua Pastikan Yang kita sampaikan ini Bermanfaat atau tidak Bermanfaat bagi siapa? Bagi kita yang menyampaikan Atau bagi orang yang mendengarkan Dan yang terakhir Pastikan yang kita ucapkan itu Akan merendahkan orang lain atau tidak Akan menyakiti hati orang lain atau tidak Boleh jadi benar Boleh jadi bermanfaat Tapi saat kita berkata-kata Ada hati orang yang tersakiti Boleh jadi itulah kesalahan kita di hadapan Allah s.w.t Maka pemirsa siraman kolbu Memintalah kepada Allah Agar lisan kita dibimbing Dijaga Untuk senantiasa Berkata-kata yang baik Karena setiap kata-kata kita itu Akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah s.w.t Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Hilman Fauzi Mohon berkenan bergabung bersama kami semua Permisi Ustaz Danu Wah jadi emang Zaman sekarang kalau bisa bicara nih ya Jari-jari juga harus dijaga ya Karena bukan cuma harimau mu Lisan mu harimau mu Tapi sekarang jarimu juga harimau mu Begitu di jaman digital Mudah-mudahan apa yang keluar Kata-kata dari lidah kita Atau dari jari kita Ini adalah kata-kata yang menebar manfaat Bukan menebar kemoderatan Kata-kata dari lidah kita